Anggaran dana pemulihan ekonomi nasional 2021 gagal terserap 100 persen. Realisasinya hanya 658,6 triliun atau 88,4 persen dari pagu anggaran 744,77 triliun. Padahal alokasi anggarannya naik dari 2020, yaitu sebesar 695,2 triliun. PEN adalah salah satu program yang dicanangkan pemerintah pada 2020 lalu untuk membantu pemulihan ekonomi nasional yang terdampak COVID-19. Kok bisa anggarannya enggak terserap maksimal? Pertama, banyak perbankan yang mengembalikan dana penyaluran PEN karena kesulitan mencari orang yang membutuhkan dana hingga khawatir kena audit BPK. Akibatnya, realisasi terhadap program insentif bagi UMKM dan korporasi cuma terpakai 71,5 persen dari anggaran yang disediakan sebesar 162,4 triliun. Kedua, eksekusi sejumlah program tak berjalan mulus. Program penjaminan kredit korporasi misalnya tak begitu diminati masyarakat. Program ini hanya terpakai 300 miliar dari pagu anggaran sebesar 2,87 triliun. Selain itu, merebaknya varian delta pada kuartal 3 2021 lalu juga mempengaruhi rangkaian penyaluran dana PEN karena dihintikannya sejumlah kegiatan. Pada tahun ini, anggaran PEN dipangkas 39 persen menjadi hanya 455,62 triliun. Pemerintah pun mengurangi jumlah program dari 5 pos belanja menjadi 3 saja, yakni penanganan kesehatan, perlindungan sosial, dan penguatan ekonomi. PEMBICARA 2 PEMBICARA 3 selamat menikmati